Nah dari sini memang terlihat Kaisang Ya setidaknya dicuekin lah Disini Kaisang dicuekin Nah disini memang ada Duta Selawun Seven ya Bahkan juga rame dikerubungin Foto disini Nah disini ada berita yang cukup mengejutkan ya Yaitu Kaisang disini dicuekin warga Pada saat sholat idul adha Apakah beneran yaitu Kaisang dicuekin warga Akhirnya saya pun gogling-gogling lagi Apakah beneran ada pemberitaan yang berbeda Yaitu terkait Kaisang disini dicuekin Nah disini ternyata juga ada dari suara.com Yaitu beda reaksi warga ketemu Kaisang Dan duta saat sholat idul adha Dikerubungi versus dianggurin Wah disini ada tanda tanya Wah apakah bener yaitu Kaisang disini dicuekin warga Waduh padahal juga akan mengikuti pilkada serentak 2024 ya Kalau dicuekin warga berarti kan Ya artinya masyarakat secara tidak langsung menolak lah Yaitu Kaisang untuk ikut pilkada 2024 Yuk kita baca beritanya ya seperti apa Disini Kaisang versus Duta Bayangkan Duta ini adalah vokalis Selaun Seven Tidak pernah mengikuti perpolitikan di dunia perpolitikan Apalagi akan mengikuti pilkada serentak Pada 2024 tidak Tetapi disini malah digerubungi dari judul berita disini Nah disini Ketua Umum Partai Soliditas Indonesia Kaisang Pangarip melakukan solat itu lada di Sleman, Yogyakarta Hal ini tampak pada unggahan akun Instagram Merapi update Pada unggahan tersebut Putra bungsu Presiden Jokowi Dodo itu Mengenakan baju putih dengan kopiah warna hitam Kaisang juga beberapa kali bersalaman dengan orang Yang ia temui Kendati demikian tak tampak Kaisang dimintai foto Bersama oleh warga sekitar Pesonama Sekaisang Pangarip Salat di lapangan Kentungan Sleman tulis akun Merapi Update Kaisang yang terlihat jalan dengan leluasa sontak langsung Dibandingkan dengan Duta Sela On Seven Meski sama-sama solat idul adha di Sleman Duta auto dikerubungi warga untuk bersalaman Pada video yang juga Diunggah akun Instagram Merapi Update Terlihat Duta mengenakan pakaian muslim warna coklat Pokali senior itu dikerubungi Berbagai kalangan Usai solat idul adha Pesona Pak Duta di lapangan Ganjuran condong catur Sleman Setelah solat idul adha tulis akun Merapi Update Kedua unggahan tersebut sontak mengundang Berbagai respon dari warga net Disini Nah disini Kaisang Nah disini terlihat Kaisang dicuekin ya Nah dari sini memang terlihat Kaisang Ya setidaknya dicuekin lah Disini Kaisang dicuekin Ya seperti itulah Bahkan juga tidak ada yang mengajak selfie atau berfoto ya disini Nah jadi bagaimana menurut anda ya Padahal juga ya menjelang pilkada serentak menjelang pendaftaran Tetapi disini malah dicuekin Padahal juga di Jogjakarta Artinya di Jogjakarta disini Seharusnya malah dekat lah dengan Kaisang Tetapi kenyataannya disini malah sebaliknya ya Disini sungguh sangat mengejutkan sekali ya Reaksi warga sekitar ketika ada Kaisang disini Bukannya meminta salaman Malah dicuekin Nah dari sini bahkan saya juga penasaran Kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya Disini dari Yanti Berharap banyak warga Yang pada nyapa dan ajak foto bareng Ternyata dilapain Dibuji oleh kaum penjilat Buah-buah ya Nah disini dari Kalah sama Mas Duta Nah disini ada video dari Duta Selaun Seven Apa ya ya Nah disini memang ada Duta Selaun Seven ya Bahkan juga rame dikerubungin foto disini Nah disini eh tapi Mas Duta sampai nunjuk sampai nyaleg ya Aku gak mau jadi benci Selaun Seven Cuma berkara sampai terjun ke politik Ojo Mas tetaplah jadi bapak-bapak Seleman pada umumnya Disini dari inisial Syukurin Orang Jogja itu semat-semat Gak mau jadi penjilat Kecuali yang jadi kader partai Disini dari Dito Ah sayang gak ketemu Kalau aja ketemu langsung Ngogut seret untuk Dijadikan kurban Disini dari Zafiar Boca Ingusan cuma ngehandalin sebagai anak presiden Emang dia sapa? Ya ada mules Kota waras bukan kota bansos Jogja Dwe Sultan Asli Rabutus yang ngabal-abal Wong Jogja Banyak warga yang mengajak duta tersebut untuk berfoto bersama atau foto selfie Nah tetapi disini ketika Kaesang pada waktu lalu selatit disitu ya bahkan terkesan dicuekin lah Bahkan warga-warga tersebut ya langsung meninggalkan lapangan begitu saja Walaupun disitu ada Kaesang yaitu dari putra bungsu presiden Joko Widodo Nah apakah itu juga terkait? Ya pada pilpres yang lalu Yaitu manuver-manuver sangat mengejutkan sekali dan bahkan bukan hanya manuver saja yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo Melainkan juga ada putusan yang sangat kontroversi sekali Itu soal putusan makamah konstitusi Yang setidaknya akhirnya memberikan karpet merah kepada Gibran Raka Wumiraka Walaupun belum cukup usia untuk mendaftar sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto Bayangkan disitu minimal usianya untuk menjadi cawapres 40 tahun Tetapi Gibran pada waktu lalu masih berusia di 36 tahun Bayangkan selisihnya sangat banyak sekali Dan masih belum reda kekecewaan dari warga Eh tiba-tiba ada putusan MA Dimana putusan MA disitu setidaknya ya memberikan karpet merah lah Kepada Kaesang Karena usia minimal 30 tahun disitu Yaitu setelah dilantik menjadi kepala daerah Nah disini juga ada pertanyaannya serius ya Apakah kira-kira Kaesang benar-benar akan dilantik menjadi kepala daerah? Entah besok disitu akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat Pilkada Jawa Tengah apakah benar-benar akan menjadi kepala daerah? Karena gugatan pada waktu lalu setidaknya mengabulkan Yaitu usia minimum kepala daerah 30 tahun pada saat pelantikan Nah disini juga sangat mengejutkan sekali ya Tiba-tiba ada putusan MA Padahal kita masih ya setidaknya masih kecewa lah Dengan putusan MK pada waktu lalu Tiba-tiba ditambah lagi ada putusan MA disini Nah kalau kita lihat beritanya dari sini ya Apakah beneran ya? Disini dari oposisi cerdas Ya seperti itulah Disini dari akun Instagram Merapi Update Oh jadi sama ya disini sumbernya juga sama Dari suara.com dan dari oposisi cerdas Yaitu sumbernya sama dari Merapi Update Dari Instagram Merapi Update Tampak Kaisang Pangarip usai melakukan salat Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu terlihat mengenakan baju putih Dengan kopiah warna hitam Kaisang juga beberapa kali berselaman dengan orang yang ia temui Besok nama Kaisang Pangarip Salat di lapangan Pentungan Sleman tulis akun Instagram Update Nah disini memang hampir sama ya Disini sama dan terkesan dicuaikan oleh warga Tetapi kalau kita bandingkan Dari video disitu dengan Duta Silam Seven Sangat berbeda jauh sekali Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah Menyimpulkannya seperti apa Tetapi yang jelas semoga saja Besok pada saat pilkada serentak Tidaknya berjalan dengan aman Berjalan dengan nyaman Dan yang paling penting berjalan dengan Transparan, jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!